Ini adalah babi guling dodo, babi guling legendaris di daerah Bali. Saking legendarisnya, babi guling dodo ini pernah mendapatkan predikat sebagai babi guling terbaik dan juara satu di daerah dan pasar Bali. So, di video kali ini kita akan melihat proses bagaimana mereka memasak babi guling dan juga mencari tahu apakah rahasianya babi guling ini bisa menjadi juara satu di Bali dan tentunya di Indonesia. Semua persiapan dimulai pada jam 5 subuh. Mulai dari menyediakan bumbu, memotong, hingga membersihkan babi. Setelah itu, bagian kulit babi diolesi dengan bumbu kunyit dan juga air kelapa. Hal ini dilakukan agar kulit babi nantinya renyah dan juga berwarna menarik. Kemudian bagian dalam perut dimasukkan bumbu Bali, khas babi guling dodo. Terima kasih telah menonton! So, sekarang kita akan ikutin proses pembuatan babi guling yang pernah juara satu di daerah Bali dan tentunya di Indonesia. Dan ini dia prosesnya. Ini lagi proses apa ini? Bikin apinya. Kamu memang harus pakai kelapa gini ya? Kelapa? Pakai sabut kelapa kenapa? Lebih bagus atau lebih bagus? Rasanya lebih enak. Rasanya lebih enak. Sehari bisa guling berapa babi? Kalau begini sekarang kadang-kadang buja, kadang-kadang kalau ada-ada bisa lebih bagus. Setelah itu, babi pun dipasang. Sambil diguling-guling supaya matang merata. Terima kasih sudah menonton! Proses ini berlangsung 1,5 jam non-stop. Dan sesekali diolesi minyak kelapa, agar kulit babi tidak kering, serta tidak pecah. Tidak hanya itu, proses pembuatan babi guling ini juga cukup intens. Karena api juga harus dikontrol, supaya konsisten selama proses penggulingan. Oh iya, untuk bahan pengapian ini pun menggunakan serabut kelapa. Itu juga ada alasannya. Dan alasan utamanya adalah, supaya babi guling tersebut beraroma lebih gurih dan bara api dari serabut kelapa juga lebih stabil. Ini sudah berapa lama, Pak, babi gulingnya dibuka? Babi gulingnya dari 1997, buka ini babi gulingnya. Dari dulu, dari nenek. Ini tahun berapa, tuh? Tahun 70-an dah, gini. 70-an, ya. Pak, dulu pernah juara satu, ya? Juara satu tahun 2013. Lomba ulang tahun kotanya. Kota. Dari pasar. Dulu tuh yang tampil berapa orang, tuh, Pak? Lawannya? Lawannya 8 kecamatan. 8 kecamatan? Pak, nomor satu? Ya. Bangga nggak, Pak, waktu juara? Ya. Senang nggak? Senang nggak? Senang. Paling banyak pernah guling berapa satu hari? Kalau satu hari itu hari raya besar tuh 45, pakai dua hari. Wuh, 45? Ya. Sekarang karyawan yang guling babi di sini ada berapa orang? Yang tetapnya dua orang, sih. Tetap dua. Ya. Kalau ada tambahan lagi, pesanan tambahan lagi cari karyawan. Berarti ini warungnya udah ada berapa nih, restorannya? Tiga. Dan tiga, ya? Pak, jelasin dong. Biasanya tuh proses dari awal sampai akhir. Biasanya dari jam berapa sih mulainya? Gini, ngotongnya dari jam lima dah. Jam lima pagi ya? Oh, bersihkan bulunya. Sampai jadi babi guling dah. Rahasianya apa sih, Pak? Bisa enak? Gini. Dikasih kunyir, gini dulu. Diwap, baru dikasih air kelapa. Dikasih air kelapa buat apa tuh, Pak? Buat cari merahnya. Oh, cari merahnya. Itu rahasia aginnya. Terusak. Babi guling yang enak itu ciri-cirinya apa, Pak? Harus kayak gimana? Yang kecil, jangan yang tua tuh, enggak enak dia. Umur berapa kira-kira babinya? Tiga bulanan tuh, tiga atau empat bulan tuh. Itu lebih apa, Pak? Rasanya agak manis ya. Manis? Iya. Kenyal juga ya? Kenyal, ya. Kan kalau udah babi keras kan enak, rasanya lain. Iya, banyak lain ya? Ini jenis babi yang dipakai, babi apa? Babi hitam. Babi hitam. Ada yang putih tuh. Landrace-nya enak babi hitam. Khusus, babi hitam enak. Biar kulitnya biar tak gini, lembek cepat. Kalau babi putih, kan cepat lembek dia. Itu pas muter-muterinnya itu, ada enggak? Bapak hitung enggak berapa kali? Kadang-kadang lima kali, ke kiri, ke kanan lima kali. Ada gini. Ada iminya? Biar merata dia. Ritmenya gitu? Kalau tadi saya lihat ditusuk-tusuk itu apa? Apa, biar tak gini dia. Meledak dia. Kulitnya biar enggak? Meledak-meledak dia. Khusus, kalau bengkak dia ditusuk. Apinya juga tadi bapak? Harus mengatur apinya. Harus konsisten? Iya. Non-stop itu apinya. Biar meledak. Berarti bapak melihat babinya tuh dari pengalaman lah ya? Pengalaman. Sudah matang atau belum? Kalau cari matangnya digetok dia. Digetok. Iya. Bunyinya kayak gimana, Pak? Keras gini. Kulitnya keras. Berarti udah matang. Udah matang. Sub indo by broth3rmax Setelah satu setengah jam babi pun matang, lalu dipindahkan untuk dipotong dan juga dipersiapkan untuk dikirim ke tiga cabang restoran mereka. Tidak hanya sampai disini saja, aku pun penasaran dan ingin mencobain langsung babi guling dodo yang pernah juara satu di daerah Bali ini. So guys, kita kan udah lihat proses pembuatan babi guling dodo ini dari awal hingga akhir. Nah, sekarang yang kurang itu adalah kita belum cobain babi gulingnya. Sekarang aku akan cobain dan aku datang ke salah satu cabang mereka. Mereka punya tiga cabang. Ini yang cabang terdekatnya, babi guling dodo. So, aku akan cobain babi guling yang pernah juara satu di daerah Bali sini ya. Boleh dibilang kalau juara di Bali, berarti juara juga di Indonesia ya. So, kita cobain yuk. Nah, ini dia nih babi gulingnya nih. Wow. Ini nasi campur ya namanya ya guys. Ini babi guling yang tadi kita lihat prosesnya. Wow, bumbunya sih gila mantap. Ada kulit babinya juga. Ada lawar. Ada satenya juga. Ini satenya babi ya. Ada kerupuk babi, ada tunjang, ada dalemannya juga, hati, paru. Pokoknya lengkap guys. Jadi ini satu ekor babi itu semuanya kepake. Dan kita akan cobain. Dagingnya sama bumbunya sih gila nih. Kulitnya. Lemak-lemaknya gila. Guys, babi guling yang sempurna itu kulitnya itu harus kriuk, crispy. Terus daging bagian dalemnya itu harus empuk dan kayak kerasa ya. Juicy-juicy kayak gini. Dan bumbunya tuh meresap banget. Bumbunya ya. Gila ini mantep. Gila sih. Bumbunya pas. Pokoknya ini sempurna banget deh. Ini wajib dicoba sih. Kalau kalian pesen paket nasinya gitu. Plus ada kayak sup kayak gini. Ini namanya tuh sup balungan. Jadi kayak ada babi, daging babinya juga. Ada kayak pisang muda gitu guys. Ini enak sih. Dan seger. Wow, lembut banget dagingnya. Ini paket komplitnya. Oke nih guys. Kurang lebih seperti itu videonya. Karena aku udah gak fokus lagi. Aku ingin habisin makan ini. Sumpah. Rezat banget. Amri Kessenti. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Sampai ketemu di video berikutnya guys.